Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Kita di sore hari ini mampir ke Bebek Buntak Bebek Buntak ini sebenarnya kan rumah makan Dia ada di wilayah Tawang Sari yang merupakan usaha dari Pak Lurah Mantan Tawang Sari Pak Sigit Susityo Nah kita akan datang lagi ke sini melakukan vlog karena waktu itu proses bangunan fisik ini belum selesai Nah sekarang kelihatannya sudah selesai dan tempatnya sudah sangat nyaman Untuk apa ya mungkin kumpul bersama keluarga untuk makan-makan sekaligus berkunjung di tempat yang sejuk Banyak tamannya dan juga tempatnya cukup nyaman karena tidak terlalu lame dan tempatnya agak di pinggir Jadi warungnya di pinggir jalan tetapi taman atau gazebo atau tempat untuk duduk-duduk cukup luas dan bisa memilih sesuai dengan keinginannya Dan ibu sekalian tampilan rumah makan limasan ayam Bebek Buntak Jadi Bebek Buntak ini menjadi makanan khas dari rumah makan limasan ini Dimana ayam atau bebek yang tidak digoreng dibakar dibacem atau dipanggang Sehingga kita akan tahu seperti apa nanti rasanya Dan ini menyatu dengan omah jamu godok khas Jogja Karena disini menyediakan jamu, beragam jamu, mulai asam urat, jenceng manis, emah, kolesterol, pegelinu dan lain-lain Jamu peracian khusus Jadi memang ini menjadi tempat yang mungkin cukup nyaman untuk sebagai wahana, sebagai tempat untuk nyantai bersama keluarga Bukan cuma sekedar makan tetapi juga mencari tempat santai, bisa ngobrol-ngobrol dan juga bisa melihat pemandangan sawah dan sebagainya yang cukup nyaman Pada ibu sekalian, ini tampilan dari muka di rumah makan Bebek Buntak ini Salah satu ciri khasnya, disini ada tanaman yang memang agak langkat dan juga di depan ini ada telah mikan Yang saya kira ini menjadi pemandangan yang cukup menyejukkan bagi putra-putri bapak ibu yang mengikut kesini Tidak sementara, begitu masuk ini sudah, sudah, sudah di apa ya, sudah ditanggapi oleh pemilik rumahnya Pak Sikir Sucur Sio Dan ini tempatnya sekali lagi dengan nuansa Jawa, dengan nuansa yang sederhana Tetapi ini ternyata banyak, apa ya, banyak kata-kata mutiara yang sangat luar biasa The power of Barokah Kami berdoa semoga yang makan minum di rumah makan ayam Bebek Buntak ini Dapat menjadi penopang ibadah dan mendapatkan nimpahkan barokah Nah, di depan kelihatan warung jamurnya Dapurnya mungkin di sisi kiri atau sisi kanan Nah, ini mungkin yang tidak akan didapatkan di tempat lain Ini meja kursinya mojiah kursi khas Masa lalu Yang sangat, sangat unik karena ini tebelnya minta ampun Ini meja kursinya mungkin di bawah Dua orang, terasa berat Dan kalau kejahatnya Lebih keren dengan Pak Sikit Ini Pak Sikit, ini sudah jadi ya warungnya Wah, ini keluarga saya belum sampai ke sini Tadi cuma pesen bebek beruntaknya Nah, ini Bapak Ibu suasananya sudah jadi Kelihatannya sangat romantis di sore hari Lihat sawah, segarnya angin Dan seterusnya, tamannya juga cukup lumayan Dan kita akan ke belakang Untuk melihat lebih jauh karena waktu itu belum Belum jadi Dan ini kelihatannya pernah dipakai untuk siaran radio Kita pernah sempat lihat itu Dipakai untuk streaming oleh radio mega suara Dan ini Bapak Ibu sekalian Ini suasana di sisi selatan Ini tampak sangat asri Karena ke selatan melihat pemandangan yang sangat luas Keterbatasan rumah makan yang ada di Klon Progo Terutama di wilayah perkotaan Itu tidak memiliki view yang menarik Dan juga Suasananya mungkin terasa Panas Terasa kurang apa ya Termasa kurang sejuk Mungkin karena atapnya Dari seng dan seterusnya Tetapi di rumah makan ini Tampaknya memang nuansa kayu Dan gentengnya yang sangat luar biasa Dan mungkin tidak akan didapatkan di tempat lain Nah ini Pak Sigit memang Tampaknya orangnya juga disamping njeni Disamping dia mungkin paham tentang ilmu pemerintahan Ternyata juga nilai seninya Uniknya juga cukup tinggi Nah Bapak Ibu sekalian Di meja-meja makan Kalau kepingin keletian Tampaknya juga sudah disediakan Nah di belakang ini tampaknya Tampilan rumah makan ini memang Bukan Mungkin sudah sekelas restoran ini Kalau di kota Karena banyak hal yang memang berbeda Nah Bapak Ibu bisa selfie Bisa duduk-duduk Bisa berfoto Bersama keluarga Bisa bersantai Tempatnya sangat luas Bisa menikmati angin yang Sejuk-segar dari pinggir sawah Dan juga Taman di belakang Tamannya juga sangat luas Dan sudah disediakan Dan Bapak Ibu Kalau mungkin dinas instansi Yang kepingin Apa Pertemuan Di his ini Saya kira tampaknya juga Menjadi hal yang Sangat nyaman Dengan hiasan Tanaman Yang mungkin memang ini Belum optimal Tetapi Tampaknya ini menjadi sesuatu yang Cukup ideal lah Untuk pertemuan Mungkin bersama dengan Apa Orang dinas Atau kelompok arisan Atau kelompok senam Atau kelompok PKK Dasar Wisma Ini tempatnya seperti ini Dan kelihatannya juga Disediakan Ruangan yang memang Bisa untuk pertemuan Dalam jumlah Cukup banyak Atau mungkin juga Kalau Bapak Ibu punya Hajatan Saya kira tempat ini Cukup bisa diandalkan Luasnya Kemudian sejuknya Angin Dan kita bisa melihat Kemana saja Dari kebun Kemudian juga Lingkungan Ini Ada tanaman lombok Tanaman kelapa Dan sebagainya Yang view-nya sangat jauh Ini tidak akan didapatkan Di tempat lain Bapak Ibu Jadi Ini tempat ini menjadi Sesuatu yang sangat luar biasa Ini setidaknya yang bisa Kita sampaikan Dan nanti Kita akan melihat Menu yang disajikan Bu sekalian Demikian yang bisa kita sampaikan Ini tentang Kondisi lingkungan Rumah makan Limasan Bebek beruntak Punyaannya Pak Sigi Susetio Yang Sekarang ini Kelihatannya sudah Ibaratnya Hampir 100% Sempurna Dan bisa dijadikan Sebagai Apa ya Referensi Bagi Bapak Ibu sekalian Kalau kepingin Makan Di tempat yang Saya kira Cukup nyaman Dan Indah Dan bisa merasakan Luansa pedesaan Secara penuh Demikian yang bisa kita sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih